Bab 1485 bertarung satu kali lagi. Charmaine memeluk tubuh Kentong yang sudah tidak bernyawa dengan hati yang sangat terpukul. Kentong adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya di dunia ini. Maafkan kami semua. Tetua Siren menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan sopan memberi hormat kepada Carson, Ria, Dongfang, dan yang lainnya, kami bertiga sudah bertahun-tahun mengasingkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar sehingga kami bisa tertipu oleh Sharon yang datang mencari kalian untuk balas dendam. Hampir saja kami melakukan kesalahan besar. Kami sungguh-sungguh meminta maaf atas hal ini. Niro dan Dongfang saling bertatapan, lalu secara bersamaan memandang Carson. Mereka biasanya maju paling depan saat bertarung, tapi dalam urusan negosiasi seperti ini, mereka lebih suka menyerahkan urusannya pada Carson. Seperti kata pepatah, jangan salahkan mereka yang tidak tahu apa-apa ketiga sesepuh senior juga ditipu, dan sekarang kebenarannya sudah terungkap. Sekte suci juga menjadi korban, jadi kami tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Carson terbatuk-batuk, lalu merapikan pakaiannya, berjalan ke arah kerumunan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya, atas nama persekutuan Wulin, Departemen Perang, dan Pemerintah, menyatakan bahwa semua tuduhan terhadap sekte suci dihapuskan. Saya berharap sekte suci bisa segera kembali berjaya di bawah bimbingan kalian bertiga. Terima kasih. Tetua Zuki dan yang lainnya merespons salam hormat itu dengan canggung. Setelah melalui begitu banyak kejadian, meskipun sekte suci masih memiliki tiga ahli tahap alam pembentukan inti emas, reputasinya di dunia seni bela diri pasti akan turun drastis dan tidak menjadi sekte kelas satu lagi. Bahkan, mungkin akan menjadi sekte yang dibenci banyak orang. Apalagi, setelah bencana ini, di sekte suci hanya tersisa empat orang dan menerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa kembali berjaya, bahkan untuk sekadar melatih sekelompok murid berbakat baru. Tunggu sebentar. Saat tetua Zuki dan yang lainnya hendak pergi bersama Charmaine, Sharon, serta jenazah Kentong, tiba-tiba Noel melompat keluar. Dongfang, Niro, Carson, dan lainnya tampak sedikit kaget, lalu perlahan bergerak mendekati Noel karena khawatir orang ini akan membuat masalah lagi. Nah, terima kasih karena sudah membantu mengungkap rencana jahat Sharon kami dari sekte suci, pasti akan membalas budi padamu suatu hari nanti. Tetua Siren berbicara sambil melihat Noel dengan antusias, Ngomong-ngomong, kami belum tahu siapa namamu. Oh, aku adalah Noel, seorang ahli yang bahkan makhluk setengah suci pun tidak bisa melawan. Noel berkata dengan wajah sombong, Ah, tapi makhluk setengah suci itu biasa aja, tidak perlu dibahas. Mendengar hal itu, Niro dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Mereka tahu bahwa kag Noel pandai dalam segala hal, tapi otaknya berbeda dari orang normal memang dia sangat hebat karena bisa melawan makhluk setengah suci, tapi tidak perlu selalu pamer di setiap kesempatan, apalagi kalau tidak ada yang menanyakannya. Apa? Tetua Zuki dan dua rekannya saling bertatapan dengan bingung anak muda ini tidak cuma salah menjawab pertanyaan, jadi apa yang dia maksud dengan makhluk setengah suci? Kak Noel, tolong jangan bercanda. Gevira menegurnya sambil berteriak, Bicaralah yang benar. Nak Noel, apa ada yang bisa aku bantu? Tetua Siren bertanya dengan sabar meski merasa bingung, dia tetap mencoba untuk mendengarkan. Karena salah paham sudah teratasi dan kalian ingin pulang, kami tidak akan menahan kalian lagi. Noel berbicara sambil menunjuk Sharon yang dibawa oleh tetua tiran dan berusaha bersikap sopan. Tapi, saya ingin minta agar ketiga sesepuh senior meninggalkan wanita itu di sini. Tidak, tolong jangan tinggalkan aku di sini. Bawa aku pergi atau bunuh saja aku sekarang. Sebelum tetua Zuki dan yang lainnya menjawab, Sharon sudah menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Bagi dia, keadaannya sekarang jauh lebih buruk daripada kematian. Kalau dibawa kembali ke sekte suci, mungkin dia akan langsung dieksekusi. Namun, kalau dia jatuh ke tangan orang-orang di sekitar Stefan, dia tidak tahu penghinaan atau penyiksaan macam apa yang akan dia dapatkan nantinya. Dia adalah penyebab utama kehancuran sekte suci. Meski sekarang dia sudah tidak berdaya, kami pasti akan membunuhnya begitu sampai di sana. Tetua Siren memandang Noel Duan dengan bingung. Kenapa kamu ingin dia ditinggalkan di sini? Leluhur, wanita ini sebenarnya. Charmaine buru-buru menjelaskan tentang dendam antara Sharon dan Stefan, lalu kemudian menambahkan, sekarang, dia adalah satu-satunya pembunuh ibu Kak Michelle yang masih hidup. Saya yakin Kak Michelle ingin membalaskan dendam ibunya sendiri. Mohon restui keinginan mereka, para leluhur. Begitu rupanya. Kalau dia jatuh ke tangan kalian, nasibnya juga tidak akan lebih baik. Oke, aku setuju. Setelah memahami permasalahannya, tetua Siren memerintahkan tetua Tiran untuk menyerahkan Sharon yang kini terisak kesakitan sambil mengutuk Noel. Gevira yang meminta Noel untuk menahan Sharon karena dirinya sangat memahami dendam antara keluarga Jiang dan Sharon. Dia juga ingin memberikan kesempatan kepada Michelle untuk membalaskan dendamnya sendiri. Selain itu, Sharon sepertinya memiliki banyak nyawa karena telah selamat dari begitu banyak situasi yang seharusnya membuatnya tewas. Gevira khawatir kalau tetua Zuki dan yang lainnya membawa Sharon pergi, bisa saja terjadi insiden lain. Oleh karena itu, yang paling aman adalah menjaga dia tetap dalam kendali mereka sendiri. Leluhur, tunggu sebentar. Saya akan kembali secepat mungkin. Setelah berpikir sejenak, Charmen meminta izin dari tetua Zuki serta dua rekannya dan segera berlari menuju tenda utama. Sesepuh senior, sebelum kalian pergi, saya ingin bertanya sesuatu. Setelah Charmen pergi, Noel melihat ke arah tetua Zuki dan yang lainnya dengan ekspresi cabul, saya mendengar kalau wanita di sekte suci itu semuanya uh uh uh. Sebelum Noel menyelesaikan kalimatnya, Dongfang, Nero, Danny, Carson dan yang lainnya menahannya secara bersamaan dan menutup mulutnya dengan erat. Bahkan Nero memasukkan kaus kaki kotor ke mulut Noel secara paksa. Kalau kak Noel sampai menanyakan hal itu, perang besar antara para ahli tahap alam pembentukan inti emas bisa saja terjadi meski salah paham sudah teratasi. Maaf, sesepuh senior. Tolong jangan dengarkan dia. Bukan hal yang penting. Sungguh, Gevira menyeka keringatnya sambil tersenyum canggung dan memberi hormat pada tetua Zuki serta dua rekannya. Sementara tetua Zuki dan dua orang lainnya cuma saling memandang dengan bingung karena tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa yang terjadi? Ria juga bingung, dia bertanya sambil menatap semua orang yang tampak tegang. Apa sebenarnya yang ingin ditanyakan kak Noel sampai semua orang begitu panik? Sementara itu, di luar tenda utama. Aku akan kembali ke Sekte Suci. Charmaine berbicara sambil menatap Willow dengan perasaan campur aduk. Sebelum meninggal, guru berpesan agar aku membangkitkan kembali kejayaan Sekte ini. Kalau tidak ada halangan atau insiden tak terduga, aku akan menjadi pemimpin Sekte dan mungkin tidak akan turun gunung selama puluhan tahun. Selamat? Ya, akhirnya semua masalah ini selesai dengan baik. Kamu berhasil mengambil alih posisi itu. Aku harap kamu bisa memperbaiki kebiasaan buruk Sekte Suci. Willow dengan tulus mengucapkan selamat dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Meski Sekte Suci sedang dalam kondisi lemah, kamu akan selalu jadi terman baik kami. Dengan dukungan penuh dari kak Stefan dan kakak Ipar, membangkitkan kembali Sekte Suci bukanlah hal yang mustahil. Apa tidak ada hal lain yang mau kamu sampaikan padaku selain itu? Charmaine sedikit mengernyitkan dahi, bertanya dengan cemas. Ah! Willow memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, bagaimana kalau kita bertarung satu kali lagi sebelum berpisah? Dasar idiot! Begitu mendengar perkataan tersebut, Charmaine hampir saja meledak di tempat. Dia segera berbalik dengan perasaan kesal, tapi kakinya tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, dia bertanya dengan suara pelan, kira-kira, kamu mau menyempatkan waktu untuk bertemu denganku tidak? Hem, sepertinya agak sulit. Willow berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, Sekte Suci punya peraturan yang jelas kalau laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Jadi, aku tidak akan punya kesempatan untuk menemui atau melihatmu. Kamu benar-benar bodoh? Ya! Sudahlah, selamat tinggal, semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Charmaine menghentakkan kakinya dengan kuat, kemudian melarikan diri dari tempat itu karena malu. Bab 1486 benar-benar tidak ada solusi. Amitabha Buddha Melihat punggung Charmaine yang semakin menjauh, Willow menyingkirkan ekspresi cerianya dan mengangkat tangan dengan getir untuk membentuk segel. Kalau takdir mempertemukan, tapi tidak mengizinkan kita bersama, maka tidak boleh ada harapan yang tersisa. Terlebih lagi, aku adalah seorang biksu. Mari hargai jalan kita masing-masing. Setelah orang-orang dari Sekte Suci pergi, Dongfang dan yang lainnya membangun sebuah kerangkeng besi di samping tenda utama untuk menahan Sharon. Willow dan Viet bekerja sama memasang beberapa formasi di sekitar kerangkeng dan mengutus ahli untuk bergantian menjaga Sharon. Wanita ini sangat sulit untuk dihadapi. Sharon sudah dikelilingi oleh tentara dan begitu banyak ahli, jadi secara teori dia seharusnya tidak bisa melarikan diri namun, semua orang tetap merasa khawatir dan harus waspada. Kalau wanita ini berhasil melarikan diri lagi, itu akan sangat tidak adil. Dalam tiga hari berikutnya, tidak ada yang peduli seberapa banyak Sharon berteriak atau memaki dia diberi makanan dan minuman yang layak setiap hari, sambil menunggu Stefan dan Michelle bangun untuk memutuskan nasibnya. Terakhir kali jiwa Michelle keluar dari tubuhnya, dia dan Stefan bangun dengan cepat. Namun kali ini, sudah tiga hari berlalu dan keduanya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Di ruang misterius, jiwa Stefan dan Michelle berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sebelumnya, mereka bekerja bersama dan dengan cepat mengalahkan pupil kembar. Namun, di pertarungan kali ini ada tambahan pupil kembar wanita yang sepenuhnya meniru kekuatan Michelle. Kedua pihak memiliki kekuatan yang sama, hal itu membuat pertarungan seimbang dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Saat pertama kali Stefan memasuki ruang misterius ini, dia membutuhkan lebih dari satu tahun di dunia manusia untuk mengalahkan pupil kembar dan kembali ke dunia nyata. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan kali ini. Sayang, kalau terus begini, kita tidak akan bisa menang. Mereka memiliki semua kekuatan kita, ini sama saja seperti melawan diri sendiri. Stefan memandang ke arah pupil kembar pria di depannya dengan mata lelah, sedangkan Michelle masih sibuk bertarung dengan pupil kembar wanita, dan itu membuat Stefan mengingat situasi saat pertama kali dia bertarung melawan dirinya sendiri tanpa ada jalan keluar. Aku tidak percaya kita berdua tidak bisa mengalahkan dua makhluk yang meniru kita. Michelle menatap pupil kembar wanita yang jelek di depannya dengan penuh amarah dan berkata dengan gigi terkatuk, apalagi kloning yang meniruku ini sangat jelek. Aku tidak tahan dan harus menghancurkannya. Setelah berbicara, Michelle kembali menyerang pupil kembar wanita itu lagi. Astaga, kalau kamu ingin meniru, tirulah dengan benar. Meniru istriku dengan wujud yang sangat jelek, mana ada wanita yang bisa menerima itu. Stefan memaki dan segera menyerang klon pria. Empat orang itu terus bertarung di ruang misterius selama tiga hari tanpa ada pernenang, yang pria melawan kloning pria dan yang perempuan melawan kloning perempuan. Sampai akhirnya, Michelle menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan pupil kembar wanita yang sepenuhnya meniru kekuatannya. Setelah itu, dia mulai berpikir lebih tenang dan mencari solusi. Suamiku, ini tidak akan berhasil. Entah berapa lama waktu berlalu, Michelle akhirnya berhenti sejenak dan berkata, Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku menduga ini mungkin merupakan tantangan bagi kita. Tantangan melawan diri sendiri. Stefan menatap Michelle dengan ragu. Kemungkinan besar begitu. Michelle menganggup dan menyipitkan mata, Aku memperhatikan bahwa kloning tiruanku tidak cuma menyalin semua kekuatanku dengan sempurna, tapi juga tetap punya kekuatan penuh meski sudah bertarung denganku cukup lama. Itu benar. Saat aku pertama kali masuk ke sini, aku juga sadar kalau kekuatanku berkurang saat bertarung, tapi lawanku tetap berada di kondisi prima sampai akhir. Stefan mengangguk setuju dan melanjutkan, Itu sebabnya aku tidak bisa menang pada waktu itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caraku bisa berhasil menang akhirnya. Meningkatkan kemampuan diri sendiri. Michelle menarik nafas dalam-dalam dan menganalisis, Kalau lawan kita bisa mempertahankan kekuatan mereka sejak kita masuk ke sini, maka satu-satunya cara kita bisa menang adalah dengan meningkatkan kemampuan diri selama pertarungan dan menjadi lebih kuat daripada saat kita masuk ke sini. Misalnya, kekuatan kita saat masuk adalah 10 poin, dan lawan cuma bisa meniru serta mempertahankan kekuatan hingga 10 poin. Jadi, saat kita meningkatkan kekuatan menjadi 11 poin, kita bisa menang. Sepertinya masuk akal, tapi masalahnya adalah meningkatkan kemampuan diri sendiri dalam waktu singkat itu sangat sulit. Stefan menggelengkan kepala dengan putus asa. Apalagi kekuatan kita terus berkurang selama pertarungan, sedangkan pihak lawan tidak berubah sama sekali. Meningkatkan kemampuan diri ini tidak harus berupa peningkatan kekuatan fisik saja, bisa juga dalam aspek lain, seperti strategi bertarung atau pemahaman lainnya. Michelle memotong perkataan Stefan dan berkata dengan yakin, intinya, selama kita bisa mencapai peningkatan dalam hal apapun, kita pasti bisa menang. Berhenti bertarung sendirian, dan mulai bergabung dalam pertempuran jarak dekat untuk mencari terobosan. Oke, ayo kita coba mengalahkan mereka satu persatul aku akan menghabisi kloningmu dulu. Stefan langsung mengerti apa yang dimaksud Michelle, kemudian mengambil inisiatif untuk bergegas maju menyerang pupil kembar wanita untuk dengan kekuatan penuh. Dia berencana untuk mengalahkannya terlebih dahulu, lalu bekerja sama dengan Michelle untuk menghadapi pupil kembar pria. Namun, ketika Stefan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang pupil kembar wanita, pupil kembar pria di seberangnya juga menyerang Michelle dengan kekuatan penuh. Tidak, Stefan langsung panik, dia buru-buru mundur untuk melindungi Michelle dari serangan pupil kembar pria itu. Dia tahu betul bahwa kekuatan jiwanya bisa dengan mudah membunuh Michelle. Kalau Stefan tetap bersikeras untuk mengalahkan pupil kembar wanita, Michelle pasti akan dibunuh oleh si pupil kembar pria. Dengan mundurnya Stefan, rencana untuk mengalahkan musuh satu persatu pun gagal. Setelah itu, Stefan dan Michelle mencoba berbagai strategi, mulai dari bertarung dengan taktik berbeda hingga bekerja sama namun, karena pria dan wanita dengan pupil kembar ini mampu meniru kekuatan mereka, semua rencana berakhir dengan kegagalan. Dasar menyebalkan, aku akan melawannya habis-habisan. Beberapa waktu kemudian, Michelle yang biasanya tenang pun mulai kehilangan kesabaran dan berteriak, suamiku, kamu fokus saja menghancurkan pupil kembar wanita itu, jangan pedulikan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Setelah berkata demikian, Michelle langsung menyerang pupil kembar pria dan berencana mengorbankan dirinya untuk memberi Stefan kesempatan mengalahkan pupil kembar wanita terlebih dahulu. Namun, Stefan dengan cepat menyadari niat Michelle dan segera menarik tangannya erat-erat. Istri bodoh, meski kamu mengorbankan dirimu untuk membiarkanku mengalahkan pupil kembar wanita, setelah itu aku tetap harus melawan pupil kembar pria. Ini tidak akan mengubah keadaan, dan aku juga tidak akan bisa keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh. Setelah bertarung begitu lama, Stefan sangat paham kondisi mereka berdua. Pupil kembar wanita tidak bisa menahan serangannya, tapi Michelle juga pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan pupil kembar pria. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan terus seperti ini? Michelle bertanya dengan cemas. Waktu sudah berjalan begitu lama, tapi mereka benar-benar kehabisan cara. Akan selalu ada jalan. Stefan tiba-tiba menarik Michelle dan bergegas menuju pupil kembar wanita. Aku akan menahan serangan gabungan mereka, dan kamu cari kesempatan untuk menghabisinya. Kalau Michelle bisa berpikir untuk mengorbankan dirinya demi memberi Stefan peluang, maka Stefan juga bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton!